Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko Yang harganya super murah dan pastinya bisa dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe Terima kasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Nah oke hari ini teman-teman ya aku mau share Calanya jualan di Facebook Marketplace Kalian pasti udah tau dong Facebook gitu loh Facebook udah legend banget Facebook tuh udah kayak semacam seniornya media sosial lah ya Jadi disini banyak banget teman-teman yang berjualan di Facebook Dan disini aku juga pengen ngasih tutorialnya gimana sih caranya berjualan di Facebook Marketplace Oke buat teman-teman yang pengen tau caranya gimana dan tips-tipsnya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Nah pertama kita akan lihat dulu ya Facebook Marketplace tuh apa Nah jadi Facebook Marketplace ini adalah Facebook atau misalkan suatu wadah yang digunakan Untuk jualan online pastinya Jualan apa aja nih bebas asal jualannya barang nyata ya bukan barang goib Contohnya misalkan mau jualan baju, jualan celana, jualan rumah, jualan mobil, jualan makanan dan lain-lain Kalian bisa jualan produk apapun asal ada bentuknya dan ada wujudnya Kayak gitu ya teman-teman itu seputar Facebook Marketplace Kemudian keuntungannya apa nih kita jualan di Facebook Marketplace Yang pertama jangkauannya luas banget Karena kenapa? Karena Facebook itu merupakan media sosial yang pengunjungnya tuh banyak banget melebihi media sosial yang lain Jadi kalian bisa pastikan kalian bisa menjangkau orang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya Jadi kalau misalkan kita mau bergabung di Facebook Marketplace pasti banyak banget jangkauannya dan juga luas sekali pastinya teman-teman Kemudian yang kedua proses penjualannya juga mudah Kalian cuma perlu punya akun Facebook doang Gak usah daftar kayak semacam harus transfer dulu atau misalkan harus daftar pembayaran dulu Gak usah yang penting kalian punya Facebook Dan rata-rata pasti orang tuh banyak banget yang punya Facebook Iya kan? Dari zaman dulu aku sekolah SMP Kalau gak salah itu Facebook udah ada Pastikan kita tahu banget apa misalkan kalian gak punya Facebook jam sekarang Pakai akun yang dulu juga gak masalah kalau masih aktif Jadi kalian bisa buka Facebook Marketplace disana Kemudian yang ketiga adalah kita mudah dapet langgan disana Karena kenapa? Karena wadahnya itu seluruh yang ada punya Facebook Yang gabung di Facebook Marketplace mereka ada disana gitu loh Jadi kalau misalkan produk kita baju nih biasanya yang muncul baju-baju juga gitu loh Jadi kalau misalkan kalian upload produknya apa Jadi pasti yang muncul ya sekitaran ranah baju juga Kayak gitu teman-teman Kalau misalkan kalian produknya di otomotif ya yang muncul ranah otomotif juga Kayak gitu Jadi mungkin Facebook itu sudah mensubkan ya Mungkin misalkan rumah otomotif atau misalkan baju atau misalkan fashion ya maksudnya Kemudian makanan jadi memang udah bergabung disana semua Jadi kalau misalkan kalian bisa jualan disana itu bisa mudah banget untuk mendapatkan pelanggan Kayak gitu Terus nih teman-teman aku mau infoin juga Kalau misalkan kalian udah jual produk di Facebook Misalkan kalian udah gabung di Facebook Marketplace nih Kalian ngejual misalkan one set baju dewasa Nah itu kalian harus gercep kalau misalkan ada penawaran pertama dari orang-orang Eh ini berapa masih ada nggak soknya Itu kalian harus cepat bales Karena mungkin kalau misalkan menunggu lama orang juga males juga jadi basi ya kan Jadi bakalan banyak penawaran kalau misalkan kita udah ada jualan di Facebook Marketplace Nanti aku bakalan kasih videonya setelah video ini ya Jadi jangan skip videonya karena disana bakalan ada tutorial Kalau misalkan kita mau jualan di Facebook Marketplace Memang jadi kita akan coba tutorial untuk Facebook Marketplace ini Kita akan coba jual atau posting barang di Facebook Marketplace Pertama buka dulu Facebook dan memang kita harus punya aplikasinya ya Yaitu Facebook Nah terus di kolom search kita akan menuju marketplace Nah disini kemudian kalian udah lihat ya Ini adalah bentuk dari Facebook Marketplace Dan disini kategorinya banyak banget ya teman-teman Ada tesehatan dan kecantikan Kemudian barang antik dan koleksi Ada kendaraan Kemudian pakaian dan sepatu pria Peralatan rumah tangga pakaian dan sepatu wanita Dan kemudian kalau misalkan kita udah tau nih kategori yang mau kita jual Itu apa ya Nah kemudian disini aku mau jual pakaian dan sepatu pria Misalnya Nah disini kalau misalkan kita mau jual pakaian dan sepatu pria Disini kita bisa lihat Jadi macam-macam Sepatu pria tuh udah muncul disini ya teman-teman Kalau misalkan kalian search misalkan sepatu wanita Pasti otomatis yang muncul adalah sepatu wanita juga Kayak gitu Ini adalah contoh aja Nah kita kalau misalkan mau posting Kita akan masuk dulu ke berandanya Jadi kita harus masuk dulu ya teman-teman Supaya kita muncul kotak untuk jual Kayak gitu Nah disini adalah nama Facebook Marketplace ini Banyak banget yang jualan ya Jadi buat teman-teman yang pengen belanja online di Facebook Marketplace Kalian bisa langsung aja Choose ke Facebook Marketplace Kalau misalnya kita mau jual Nih jual Mau barang apa nih yang kita jual Nah aku mau jual barang Nah kita akan tambahkan foto Nih contohnya aku mau jual baju ini ya Kalau misalkan fotonya lebih dari satu Kalian bisa langsung tambahkan foto lagi Tapi aku ngasih contoh aja Ini aku mau jual satu barang Judulnya adalah Baju Anak Setelan Baju Anak Judulnya ini Harga yang mau kalian tulis itu harga berapa Terserah ya Misalnya aku tulis harga Rp45.000 Nah ini udah kayak langsung nge-link ke kategorinya Karena kan disini kita udah Kasih judul ya Baju anak Setelan baju anak Disini ada Dia lama langsung masuk ke kategori Atasan dan kaos Pakaian tidur Pakaian dan sepatu bayi Laki-laki Kemudian ada pakaian dan sepatu bayi Perempuan Nah disini Kondisinya apa Bekas atau seperti baru Kalian bisa Langsung Klik baru Kalau misalkan memang bekas Klik bekas gitu Kalau ini adalah baru Jadi aku akan klik baru Ini kalau misalkan ada variasi item Variasi item Kalian bisa Kasih ya Keterangan lain Kalau misalkan aku kan gak ada Cuman satu doang Jadi langsung Keterangan selanjutnya Di keterangan kalian bisa tulis Misalkan LD nya Atau lebar dadanya 35 cm Kemudian misalkan panjang baju Misalkan 40 cm Dan lain-lain gitu ya Keterangan kalian bisa langsung aja Kasih keterangan masing-masing Kemudian Ketersediaan Tawarkan sebagai Tersedia Atau misalkan Tawarkan hanya satu saja Kalau aku Tawarkan sebagai tersedia Disini ada keterangan Beritahu Pembeli Bahwa ada lebih memilih Pengantaran Atau penjemputan Di depan pintu Kalau misalkan kalian Mau pengantarannya itu Pengantaran Atau penjemputan Langsung di rumah kalian Kalian bisa centang Kalau misalkan Enggak Enggak ya Disini aku akan Menawarkan pengiriman Ini kalau misalkan Mau menawarkan pengiriman Ini berarti Kalian menawarkan pengiriman Jasa sendiri ke teman-teman Tapi karena aku enggak Jadi Kita akan Geser aja ya Tidak menawarkan pengiriman Nah ini adalah Udah ya Kurang lebih seperti ini ya Untuk cara kita posting Di facebook Teman-teman Langsung kalau misalkan Udah beres Keterangan Ataupun semuanya Udah oke Kita langsung Klik selanjutnya Nah Kalau misalkan Mau sekalian Nawarin nih Aku kan udah gabung Di beberapa grup ya Kayak misalkan Baju import anak Jual beli barang baru Terus kemudian Jual beli HP dan lain-lain Ini memang grup Yang aku ikutin Kalau misalkan Kalian mau Diterbitkan Dimana-mana Itu langsung aja Centang-centang Karena aku cuma Mau menerbitkannya Di baju import anak Kita cek Centangnya di Baju import anak aja Kayak gitu ya Terus Langsung Terbitkan Nah Disini udah ada nih Lagi loading ya Jadi Aku udah Ngejual Baju anak ini Di marketplace Ya teman-teman Kalau misalkan Nanti ada komentar Atau ada penawaran Nanti langsung Akan ada Notifikasinya Masuk ke facebook Kalian Ini contohnya Kayak gini Nah Ini kan Udah ada ya Buat tawaran lain Dalam bayi Ini kalau misalkan Kalian mau Menawarkan produk lain Yang bakalan Di posting Di facebook marketplace Tapi kalau misalkan Enggak Yaudah Gitu kan Gak usah Menambahkan Kalau misalkan Kita ada penawaran Jadi aku pernah Posting dulu Dan ada beberapa Penawaran yang masuk Nah ini dia Contohnya Jadi dulu aku pernah Posting nih Baju anak Kemudian penawarannya Juga lumayan Ada beberapa Penawaran ya Dari customer Customer Nih Contohnya itu Tawaran anda Mendapat 37 Nah ini berarti Ada beberapa Tawaran Dari Customer kita Atau dari Yang melihat Gambar Baju Di Apa namanya Di facebook marketplace Yang sudah kita posting Teman-teman Kayak gitu ya Nah disini ada Obrolannya Jadi kalau misalkan Kita pengen tahu nih Obrolannya masuk kemana Obrolannya masuk ke Messenger biasa Ke pesan biasa Teman-teman Jadi Orang-orang akan Masuk ke messenger Dan kemudian Kayak semacam Kontak kita Ini ada beberapa Apa namanya Customer yang Nanya Nah ini Contohnya Mereka Sudah masuk ke Facebook marketplace Dan dia Kayak Info aja nih Mau yang kunyit Kuning kunyit Katanya gitu Terus Dia kayak nanya Apa ini masih ada Gitu kan Bajunya Ini adalah baju Yang aku posting Waktu itu Masih bun Terus Dia kayak Info lagi Mau yang kunyit Jadi Ini tuh Udah ngeling langsung Kalau misalkan Mereka tertarik Dengan barang Yang kita jual Oke semuanya Jadi tadi adalah Video yang aku share Mengenai Gimana caranya Kita upload foto Atau misalkan Kita mau upload Produk kita Di Facebook marketplace Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Khususnya yang lagi Jualan online Dan jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye